Pengemis asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini terjaring razia petugas gabungan dari Dina Sosial dan Satpol PP Kota Waringin Timur. Setelah diinterogasi petugas, pengemis ini memiliki mobil yang selalu digunakan saat akan melakukan aksinya. Saat menggeledah mobil, petugas menemukan kartu SIM-A dan ATM. Petugas langsung membawa sejumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ke kantor Dina Sosial untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.